Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Adadakuli harfin kutiba'u yukkabu abadal abidin Wa dahrat dahirin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' Wa al-mudhakarata wa al-tadhkir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hatha ala tamasuki Bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi Wa al-du'a ilal huda Wa al-dilala ala al-khair Ibtiha'a wa jillahi wa mardatihi Wa kurbihi wa thawabihi Min Allahi ta'ala Wa la al-musanif rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa biulumihi Amin Min syuruti jam it-takdim Khomisan Dhan nusihatil ula Fala yajuzul jam'u Ma'abudlani solatil ula Sadisan Dawamul udhri Ila tamamil ikhrami Bithaniya Ay yastamiru safaruhu Udruhu Ila nihayati takbiratil ikhram Lisholatithaniya Falawinkoto'a safaruhu Qobla dhalika Fala yajuzulahul jam'u Bal yusallithaniyata Fi waktiha Sabi'an al-ilmu Bijawazil jam'i Bi'an tatawafara Bakiyatul syurut Wa dhalika Bi'an yakuna safaruhu Tawilan mubahan Wa'an yakruja Min al-balad Bita jawuzi sur Awil umron Masih meneruskan Di syarat sahnya Jamak takdim Syarat jamak takdim Ada tujuh Empat Sudah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Kita ulang secara global Yang pertama Al-Badda'atubil'ula Syarat Menjamak takdim Memulai dengan Solat yang pertama Solatnya Di awal yang pertama Duhur dengan asar Berarti memulai dhuur Dulu baru asar Di balik Maka Enggak sah Asarnya Duhurnya ya Tetap sah Sehingga ketika Pengen tetap Menjamak Ya harus diulangi lagi Asarnya Uang syaratnya Harus Al-Badda'atubil'ula Dimulai dengan Solat yang pertama Syarat yang kedua Niat Jamak Sama seperti yang lain Harus ada niat Karena niat ini Untuk membedakan Kalau di bab Jamak takdim Di sini berarti Niatnya ini Untuk membedakan Itu Solat Memang Disariatkan Ditaruh di Waktu pertama Atau karena lupa Makanya Diadakan Disaratnya Niat Disaratkannya Niat Supaya tahu Oh ini berarti Niat Jamak takdim Asarnya Ditaruh Di Duhur Atau Isyaknya Ditaruh Di Mahrib Harus ada Niat Niatnya Tidak harus Ditakbiratul Ikhram Tapi lebih utama Ditaruh Ditakbiratul Ikhram Di solat Pertama Harus Niatnya ini Ditaruh Di solat Pertama Baik Ditakbiratul Ikhram Atau Setelah Ditakbiratul Ikhram Di rokat pertama Rokat kedua Atau Seterusnya Atau Bahkan Bebarang dengan Salam Solat pertama Dalam hatinya Tak jamak Dengan Asar Boleh Syarat yang ketiga Dilakukan Jamak Takdim Ini Di waktu Pertama Maksudnya Bagaimana Gak boleh Salah saat Daripada Solatnya Tadi Keluar Dari waktu Pertama Kalau ada Yang keluar Walaupun Salamnya Harus Ditaruh Di Asarnya Solatnya Solat yang kedua Harus Ditaruh Di Asarnya Ini Bagi yang Mensyaratkan Pendapat Yang Mensyaratkan Karena Ada Pendapat Yang Tidak Mensyaratkan Ini Kalau Tidak Mensyaratkan Ini Berarti Boleh Diteruskan Walaupun Sudah Keluar Waktu Pertama Yang Keempat Kemarin Al-Mualah Terus Menerus Di antara Solat Pertama Dan Solat Keduanya Antara Duhur Dan Asarnya Harus Terus Menerus Terus Menerus Bagaimana Tidak Boleh Dipisah Lama Lama Ukuran Lama Itu Berapa Ukuran Dua Rokaat Ringkes Dalam artian Diambil Wajib-wajibnya Saja Kalau Tidak Tau Wajib-wajibnya Harus Belajari Lagi Supaya Tau Ukurannya Itu Ukuran Dua Rokaat Sudah Tidak Boleh Minimal Akol Kurang Daripada Dua Roka Dua Dua Rokaat Makanya Dalam Asarnya Dalam Dalilnya Hadisnya Itu Nabi Itu Sholat Kobliyah Duhur Dulu Baru Sholat Duhurnya Kemudian Langsung Sholat Asarnya Setelah Sholat Asar Bakdiyata Duhur Kemudian Kobliyata Asar Itu Dalam Maksur Yang datang Daripada Hadisnya Makanya Tidak Boleh Dipisah Antara Sholat Yang pertama Dengan Sholat Yang kedua Dengan Pemisah Yang Agak Lama Yang Kelima Sekarang Ghan Nusihat Ula Pembahasan Hari Ini Ghan Nusihat Ula Menyangka Sah Sholat Yang pertama Falayaju Suljam Uma Abudlan Sholat Ula Maka Tidak Boleh Menjama Bersama Batal Sholat Yang pertama Kalau Sholat Yang pertama Ini Batal Maka Tidak Boleh Sholat Yang kedua Atau Bukan Gak boleh Sholat Kedua Gak Boleh Menjama Takdim Lagi Kalau Yang pertama Batal Itu Yang ke Lima Yang keenam Dawa Amul Udri Ila Tamamil Ikhram Bithania Terus Menerus Adanya Udur Ila Tamamil Ikhram Bithania Sampai Sempurna Takbiratul Ikhram Di Sholat Yang kedua Maksudnya Bagaimana Terus Menerus Ini Terus Menerus Perjalanannya Tadi Itu Atau Udurnya Masih Dianggap Udur Dia Ila Nihayat Takbiratul Ikhram Di Sholat Tidhania Sampai Sempurna Takbiratul Ikhram Sholat Yang kedua Following Kota A Sehingga Ketika Terputus Safaruhu Pemergiannya Terputus Baik Itu Sampai Ke Kotanya Atau Terputus Dengan Niat Mugim Niat Apa Bertempat Tinggal Atau Niat Empat Hari Ke Atas Itu Sudah Terputus Bagaimana Kalau Di tengah Tengah Sholat Seperti Itu Following Kota Asafaruhu Jikalau Terputus Safarnya Atau Udurnya Sebelum Selesai Takbiratul Shania Takbiratul Ikhram Fithania Maka Tidak Boleh Menjamak Takdim Gambarannya Dia Sholat Takbir Takbir Untuk Sholat Duhur Selesai Sholat Duhur Masih Perjalanan Masih Dalam Keadaan Berpergian Kemudian Sebelum Takbir Sholat Yang kedua Sudah Mugim Dia Niat Apa Dalam hatinya Aku tak Ngidup Gini Empat Rokat Empat Hari Ini Tidak Boleh Sudah Dia Sholat Untuk Asarnya Tidak Boleh Terus Bagaimana Asarnya Di Waktu Asarnya Karena Harus Untur Sampai Takbir Takbiratul Ikhram Di Sholat Dhaniah Untuk Sholat Yang kedua Yang ketujuh Mengetahui Mengetahui Dengan Kebolehan Jama' Jadi Sholat Jama' Tidak Asal-asalan Mengetahui Memang Oh ini Boleh Dijama' Oh ini Tidak Boleh Dijama' Maksudnya Bagaimana Mengetahui Kebolehan Menjama' Yaitu Memenuhi Sisa-sisa Syarat Daripada Bebergian Yaitu Dengan Bebergiannya To'wilan Apa Bebergian Panjang Mubahan Harus Bebergian Yang Dihukumi Mubah Juga Harus Sudah Keluar Daripada Kotanya Keluar Dari Kota Itu Apa Melewati Pagar Kota Atau Bangunan Bangunan Kota Ini Daripada Syarat Tujuh Daripada Jama' Takdim Mungkin Ada Tambahan Dari Guru Kita Atau Mungkin Ada Yang Perlu Dibahas Dari Allen Tarko Dari Tarko Terima kasih.